Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm al-din Amma ma'am Kemarin kita masuk pada pembahasan pertama Al-Qualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang Ahkam al-syariah Karena Usul al-fiqh Nah mempelajari tentang apa Tentang Bagaimana mengambil istimbad hukum syari'i dari suatu dahil Dan telah kita lewati juga Ma'na fiqih Yaitu ilmul ahka Masyari'iyatil amaniyah Al-muqtasabah min adil latihah tafsiriyah Nah diantara hal yang pertama Hendaknya diketahui seorang Falib Pada jabang ilmu ini adalah Hukum-hukum syari'i itu Apa saja Nah Secara umum Hukum syari'i terbagi menjadi berapa Kemarin Muhammad Ada 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 Empat Apa saja Hukum syari'i Oleh itu hukum yang keluar dari hukum syari'i Nah Yang keluar dari hukum syari'i kemarin Apa Hukum Hukum Lugawi Hukum Tajiribiyah Terus Hissiyah Terus Hukum Akli'i Nah Ini yang keluar dari ahkam syari'iyah Sekarang yang ditanyakan adalah Pembagian hukum syari'i Secara umum dulu terbagi menjadi berapa Dua yaitu Taklifi'iyah Dan Wada'iyah Sayyim Ahkam Taklifi'iyah Dan ahkam Wada'iyah Sayyim Ahkam Taklifi'iyah Kemarin Pengertiannya apa Alhamdulillah Hukum Hukum Taklifi Pengertiannya apa Kalau pengertian yang kemarin didatangkan Abang Muhammad Khidab Al-Busha'i Al-Muta'alif Bi'af'al Al-Mukallafin Min-Tolabin Al-Takhirin Nah Khidab-Ushar Al-Muta'alif Bi'af'al Al-Mukallafin Min-Tolabin Al-Takhir Yaitu Khidab-Ushar Nah Ta'im Yang berhubungan dengan Perbuatan-perbuatan Yang dimaksud Dari Khidab-Ushar'i Disini maksudnya apa Dalil-dalil Shara'i Nah Yaitu Al-Kitab Al-Sunnah Kalau Al-Kitab berarti adalah Perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sunnah adalah Naam Sambda Nabi S.A.W. Yang berhubungan dengan Perbuatan Mukallaf Berupa Tolab Untukkan Ataupun Tahir Suatu pilihan Tolab itu sendiri Terbagi menjadi berapa Kemarin Tolab terbagi menjadi berapa Jakaria Dua yaitu Nam Tolabu Fi'lin Dan Tolabu Tarfin Nam Tolabu Fi'l Yaitu Terbagi menjadi berapa lagi Dua yaitu Wajib dan Mandu Tolabu Tarfin Berapa Terbaginya Jakoban Dua yaitu Makhlam dan Makhruh Nah Ini hukum-hukum Taklifi Sedangkan Nah Ahkam Mat'iyah Pengertian Ya Bawai Nah Kitab Al-Makalik Bi'af'al Al-Mukallafin Wada'an Ay Minha'itu Wada'i Syarif Atau Pengertian Dari Syai Ibn Atayim Siapa yang Apa Tentang Nah Pengertian Ahkam Mat'iyah Ini Mani'atibi Yaitu Mawadah Ahushari Min'amaratin Lisebutin Awintifa'in Awlufudin Awilghah Nah Mawadah Ahushari Min'amarat Lisebutin Awintifa'in Awlufudin Awilghah Tayim Dan Di antara Hukum Bag'i Yang disebutkan oleh Imriti Apa As-Suhi Dan Fasih Sekarang kita Masuk pada Perinciannya Alhamdulillah Kita Belajari Masing-masing Hukum Tersebut Tersebut Nah ini Penyebutan Hukum-hukum Secara Umum Kemudian Sekarang Pahala Pada Perbuatannya Yaitu Tadkala Melakukannya Dia Mendapatkan Pahala Dan Dihukum Diberi hukum Bagi yang Meninggalkannya Dengan Naam Iqaw Suatu Hukuman Atau Dosa Tayim Al-Mahkum Biltawabi Fi fi'rihi Watarqi Bil'iqabi Koleh Syekhuna Ibn Hizam Habibullah Ta'ala Al-An Bada'a Bita'rif Al-Ahkam Wa Bada'a Bilwajib Sekarang Beliau Mulai Memberikan Pengertian Tentang Hukum-hukum Tersebut Dan Memulai Dengan Pengertian Yang Wajib Fa'arrafahu Bi'annahu Mayutabu Fa'iluhu Wayu'ak Wayu'ak Wabu Tarikuhu Ini Pengertian Apa Wajib Wajib Yaitu Apa Mudahnya Mayutabu Fa'iluhu Wayu'ak Wabu Tarikuhu Yaitu Apa saja Yang Pelakunya Mendapatkan Pahala Dan Yang Meninggalkannya Mendapatkan Dosa Hukuman Al-Rabahu Imamul Haramain Bi'had Ta'rif Wa Nudhu'ahu Al-Imriti Bi'had Al-Ba'id Imamul Haramain Yaitu Al-Juwayni Memberikan Pengertian Tentang Wajib Dengan Pengertian Ini Dan Dinazamkan Oleh Imriti Dalam Baid Ini Dan Pengertian Ini Al-Qur'ah Dinamakan Dengan Pengertian Dengan Hukumnya Pengertian Dengan Menyebutkan Hukumnya Karena Seorang Memberikan Definisi Tentang 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 Suatu Perkara Al-Qur'ah Nah Yang Dikinkan Adalah Agar Yang Dijelaskan Paham Yang Dijelaskan Bicara Paham Sehingga Tidak Mengapa Seseorang Memberikan Pengertian Dengan Menjelaskan Hukumnya Karena Itu Gamblan Lebih Mudah Nah Ini Namanya Ta'rif Bil-Hukmi Nah Wajib Apa Yang Terjadi Padanya Dari Hukum Yaitu Jawabannya Adalah Apa Orang Yang Melakukannya Akan Diberi Bahala Dan Orang Yang Meninggalkannya Akan Diberi Hukuman Ini Namanya Perkara Wajib Dan Ini Adalah Apa Pengertian Yang Digunakan Oleh Bera Ulama Wabaduhum Yantakidu Hadihi Ta'rif Allati Tu'arifu Bil-Hukmi Lakin Lantikoda Bidhali Sebagian Mereka Yaitu Usuliyun Sebagian Usuliyun Mereka Mengkritik Pengertian Pengertian Yang Seperti Ini Yaitu Memberikan Pengertian Dengan Hukum Kalau Mau Memberikan Pengertian Ya Kasih Pengertian Yang Berhubungan Dengan Hakikatnya Menurut Mereka Jangan Memberikan Pengertian Dengan Hukum Akan Tapi Yang Benar Tidak ada Kritikan Padanya Kenapa Falkan Falkan Sebab Yang Menjadi Tujuan Mengajari Orang Yang Belajar Jadi Sama Saja Dekat Gambaran Mahiyyat Mahiyatahu Wazat Tahu Kemudian Yang Dimaksud Dengan Tarif Dari Sisi Hakikatnya Yaitu Menjelasan Hakikat Perkara Ini Atau Mahiyah Dan Zat Sama Mahiyah Yang dimaksud Adalah Hakikatnya Zat Jadi Perkara Tersebut Nanti Dengan Contoh Akan Mudah Nah Nanti Akan Diberikan Contoh Ada Pun Pengertian Dari Sisi Hukum Yaitu Maksud Nya Menjelaskan Nah Dari Sisi Apa Apa-apa Yang Berhubungan Dengannya Berupa Dampak Jadi Kita Menerankan Sesuatu Nah Berdasarkan Hukumnya Maksudnya Kita Terangkan Hal Yang Berhubungan Dengannya Berupa Dampak Apakah Diberi Pahala Ataukah Tidak Diberi Pahala Ini Maksudnya Sekarang Contoh Dibuka Saja Bintunya Misaluhu Insanun Laukila Mahu Insan Ya Contoh yang sederhana Insan Gampangnya Manusia Apa Yang dimaksudkan Manusia Itu apa Sekarang Kita ingin Memberikan Pengertian Dengan Hukum Dan Dengan Hakikah Bisa Kita Bisa Membedakan Dua Pengertian Tersebut Apabila Engkau Berikan Pengertian Dari Sisi Hukum Engkau Akan Mengatakan Yaitu Yang Berbicara Mendengar Melihat Wahyata'allamu Yaitu Yaitu Kita Menerangkan Apa Dat Tadi Kalau Hukum Kita Menerangkan Apa Berarti Sifat Sifat Yang Hukum Yang Bisa Berbicara Mendengar Melihat Sakit Nah Yang Berhubungan Dengan 6 Dampak Dari Apa Yang Ada Pada 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 Manusia Baik Tapi Kalau Kita Ingin Memberikan Pengertian Berdasarkan Hakikat Yaitu Manusia Yaitu Suatu Jasad Yang Hidup Yang Terdiri Dari Kepala Darah Daging 6 Dua Tangan Dua Kaki Memiliki Dua Mata Dan Seterusnya Engkau Menstifatinya Dengan Sifat Sifat Yang Hakiki Dan Hakikat Suatu Perkara Sehingga Hakikat Dari Suatu Perkara Maksudnya Sifat Sifat Zat 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 Sifat Yang Hakiki Yang Ada Ada Ketika Memberikan Pengertian Tentang Hukum Yaitu Hal-hal Yang Merupakan Dampak Misalnya Kalau Zat Dia Punya Kepala Punya Mata Punya Telinga Kalau Kita Ingin Menerangkan Hukumnya Berarti Apa Yang Bisa Melihat Bisa Mendengar Karena Dampak Dari Mata Dan Dampak Dari Telinga Yang Ada Badanya Hukumnya Yang Yang Diberselisihkan Para Ulama Apakah Meninggalkannya Dia Dikatakan Mumin Yang Fasik Ataukah Kafir Ini Pengertian Berdasarkan Hukum Ini Kalau Kita Memberikan Pengertian Secara Hakikat Yaitu Perkataan Perbuatan Yang Diketahui Yang Khusus Yang Diawali Dengan Takbir Dan Ditutup Dengan Salam Sebagai Bentuk Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Sekedar Apa Penjelasan Untuk Kita Bisa Membelakan Ta'rif Bilhak Bilhak Dan Ta'rif Bilhak Sekarang Kita Kembali Ke Wajib Dan Wajib Itu Secara Bahasa Adalah Yang Jatuh Dan Yang Tetap Kuala Ta'ala Fa'idha Wajabat Junubuha Fa'kuluminha Sebab Bila Abad Telah Jatuh Nami Yaitu Unta Tersebut Telah Jatuh Ambru Ke Tanah Maka Makanlah Jadinya Itu Kulih Dikuliti Baru Kemudian Dapat Dimakan Dagingnya Di sini Wajabat Maksanya Sakit Jatuh Tubuhnya Setelah Di Nahar Wajabat Isyams Dikatakan Wajabat Isyams Bila matahari Tenggelam Maksudnya Bila jatuh Di Sisi Barat Wal Wajib Yati Bimakna Lazim Dan Wajib Juga Bermakna Lazim Sesuatu Yang Harus Yang Tetap Amin Kalu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lil Mutabayyain Idha Tafarra Kabiluni Syaratin Di Antara Bentuk Penggunaan Wajib Bermakna Lazim Adalah Berkata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bada Dua Orang Yang Melakukan Jual Beli Apabila Telah Berpisah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengatakan Fakat Wajab Albay Yaitu Jual Beli Merupakan Perkara Yang Harus Ditetapi Konsekuensinya Sesuatu Yang Sudah Tetap Karena Sudah Jadi Sudah Sah Jual Belinya Ini Bermakna Lazim Berarti Tidak Boleh Setelah Itu Kemudian Pembeli Mengembalikan Barang Atau Penjual Mengembalikan Uangnya Kecuali Ada Apa Ada Kelinduan Dari Pihak Lain Wal Wajibu Kod Yukalu Fihi Fardun Wakad Yukalu Fihi Had Wall Lazim Tapi Ini Pembahasan Berikutnya Sekarang Diingat Pengertian Wajib Secara Bahasa As-Sakit Wall Lazim Nah Dan Kedua-duanya Ada Hubungannya Dengan Makna Secara Istilah Kenapa Karena Hakikatnya Sesuatu Yang Wajib Yang Dijatuhkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas Kita Nah Dalam Artian Ditetapkan Hukumnya Atas Kita Dan Harus Kerjakan Demikian Pula Lazim Yaitu Sesuatu Yang Mengikat Dengan Ikatan Yang Harus Tidak 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 Istilah Yang lain Untuk Wajib Yaitu Fardun Kemudian Juga Dinamakan Dengan Hatmun Juga Lazim Ini Sama Jadi Wajib Juga Fard Juga Hatmun Dan Lazim Ini Semuanya Maknanya Sama Bersinonim Itu Bermakna Wajib Dan Fard Bermakna Wajib Menurut pendapat Yang Sahih Di sisi Ahlil Ilmi Ini Menunjukkan Andanya Hilaf Antara Fard Dan Wajib Apakah Sama Atau Tidak Dan Demikian Itu Kebanyakan Para Ulama Kebanyakan Para Ulama Menyamakan Fardu Dan Wajib Demikian Pula Bada Kalam Para Sahabat Dan Tabi'in Serta Orang-orang Setelahnya Mereka Menggunakan Kata Wajib Untuk Fardu Dan Fardu Untuk Wajib Sama Lalu Dari mana Datang Perbedaan Dan Telah Datang Pembedaan Dari Sebagai Usulin Dan Yang Lainnya Tapi Pendapat Ini Lemah Nah Akan Tapi Yang Sahih Kita Jumlah Disini Dengan Isyarah Kawasan Yang Sahih Adalah Taroduf Taroduf Maksudnya Bersinonim Jadi Dua Kata Itu Bersinonim Kata Yang Dikatakan Taroduf Itu Adalah Dua Kata Yang Lafat Yang Berbeda Tapi Maknanya Sama Insyaallah Saya Tima'ana Fil Mudakirah Zikru Man Khalafa Fidhalik Wawajhur Radji Alayhi Insyaallah Insyaallah Akan Datang Bersama Kita Dalam Pelajaran Mudakirah Penyebutan Orang-orang Yang Menyelesihi Kebanyakan Para ulama Tersebut Dan Bantahannya Jadi Ada Berapa Istilah Untuk Wajib Yang Disebutkan Disini Tiga Kemudian Ditambah Wajib Berarti Empat Wajib Fardu Hatmun Dan Lazim Soal Bagi Yahada Ta'rif Bil Hukmi Mayutabu Fa'inuhu Wayu Aqabu Tarikuhu Hal Alayhi Ma'akhad Kemudian Tersisa Panifillah Permasalahan Disini Yaitu Tentang Pengertian Hukum Yang Dibawakan Imam Juhaini Yaitu Mayutabu Fa'inuhu Wayu Aqabu Tarikuhu Apakah Padanya Ada Nah Mengeritikan Aljawab Ta'riful Mu'alif Alayhi Ma'akhadan Pengertian Mu'alif Padanya Ada Dua Kritikan Al-awal Yang Pertama Ka'uluhu Mayutabu Fa'iluhu Yuqayyadu Bimtisalan Yang Diberi Bahala Orang Yang Melakukannya Itu Harus Diberi Batasan Imtisalan Apabila Dia Melakukan Mengharapkan Bahala Dari Allah Melakukannya Sebagai Bentuk Penunaian Perintah Allah Ini Imtisalan Kenapa Bila Orang Melakukan Yang Tidak Ada Niatan Imtisali Melakukan Perintah Allah Dan Mendapatkan Pahala Seorang Melakukan Sholat Tapi Dia Tidak Ada Niatan Untuk Memenuhi Perintah Allah Sholat Berpuasa Menahan Makan Dan Minum Tidak Niatan Untuk Memenuhi Perintah Allah Yang Tidak Mendapatkan Pahala Ada Melakukannya Di atas Kebiasaan Yaitu Hanya Sekedar Kebiasaan Maksudnya Maka Tidak Diberi Pahala Jadi Orang Melakukan Perintah Yang Wajib Harus Tidak Sekedar Kebiasaan Adhan Dikritikan Yang Kedua Dan Orang Yang Meninggalkan Yang Diberi Hukuman Ini Tidak Tidak Bisa Kita Pastikan Betul Dia Mendapatkan Hukuman Tapi Dia Berada Di Yang Lebih Benar Yang Bagus Adalah Dia Pantas Mendapatkan Hukuman Pantas Mendapatkan Hukuman Orang Yang Meninggalkannya Sebab Terkadang Allah Menghukum Dan Terkadang Allah Memaafkan Sebenarnya Allah Akan Mengampuni Tidak Akan Mengampuni Dosa Kesirikan Dan Akan Mengampuni Dosa Dosa Dibawah Kesirikan Bagi Siapa Saja Yang Dia Kehendaki Berarti Pengertian Berdasarkan Hukum Yang Lengkap Bagaimana Ini Yang Dihafal Nah Dihafal Nah Caranya Biar Pengertian Yang Raja Raja Ini Nah Mudah Menghafalnya Tinggal Diselipkan Saja Disamping Nah Nazam Yang Kita Hafal Misalnya Ketika Sampai Pembahasan Suhih Dikatakan Pembahasan Apa Wajib Yang Memberikan Catatan Disitu Nah Ta'rif Yang Lengkap Yaitu Nah Ini Pengertian Apa Wajib Yaitu Yaitu Segala Sesuatu Yang Melakunya Diberi Bahala Apabila Melakukannya Karena Imtisal Sebagai Bentuk Penulian Perintah Allah Dan Orang Yang Meninggalkannya Pantas Mendapatkan Hukuman Kata Pantas Karena Terkadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Berikan Hukuman Tapi Allah Ampuni Karena Luasnya Rahmat Dan Kasih Sayangnya Ini Pengertian Berdasarkan Apa Ikra Pengertian Wajib Berdasarkan Hukumnya Kemudian Sekarang Pengertian Wajib Ya Dilihat Dari Isi Hakikat Apa Yaitu Yaitu Segala Sesuatu Yang Membuat Syariah Memerintahkannya Dengan Perintah Yang Sifatnya Harus Dilakukan Segala Sesuatu Yang Membuat Syariah Memerintahkannya Alal Wajil Ilzami Bifi'lih Yaitu Dengan Apa Perintah Yang Harus Dilakukan Alal Wajil Ilzami Ini Untuk Mengeluarkan Apa Hal-hal Yang Diperintahkan Tapi Tidak Harus Yaitu Apa Diperintahkan Tapi Tidak Harus Mustahab Kemudian Bifi'lih Harus Yaitu Harus Untuk Melakukan Maka Keluar Darinya Apa Harus Yang Apa Ditinggalkan Yaitu Apa Yang Harus Ditinggalkan Muharram Ya kan Segala Sesuatu Yang Diperintahkan Diperintahkan Oleh Membuat Syariah Keluar Dengannya Al-Muharram Wal-Makruh Kenapa Karena itu Adalah Sesuatu Yang Dilarang Bukan Yang Diperintahkan Keluar Darinya Juga Mubah Karena Mubah Itu Tidak Diperintahkan Dan Kemarin Kita Telah Jelaskan Bahwasanya Mubah Dimasukkan Dalam Ahkam Taklifiyah Untuk Apa Pelengkap Melengkapi Pembagian Karena Nah Sebenarnya Mubah Anda Merupakan Hukum Karena Apa Boleh Dilakukan Boleh Tidak Dibangun Diatasnya Hukum Cuman Kalau Seorang Meniatkan Untuk Wasilah Perkara Yang Nam Diperintahkan Maka Hukumnya Menjadi Berbeda Dan Masuk Dengan Perkataan Kita Yang Diperintahkan Oleh Pembuan Syariat Yaitu Wajib Dan Mustahab Karena Keduanya Diperintahkan Cuman Bedanya Apa Kalau Mustahab Perintahnya Tidak Harus Apakah Mustahab Itu Sesuatu Yang Diperintahkan Naam Ya Jawabannya Mustahab Itu Adalah Sesuatu Yang Diperintahkan Cuman Perintahnya Tidak Berupa Perintah Yang Harus Sekarang Dalil Yang Menunjukkan Kalau Mustahab Itu Diperintahkan Innallaha Ya Murubil Adli Wal Ihsan Wa Ita Idil Kurba Segunya Allah Menintahkan Berbuat Adil Dan Berbuat Ihsan Dan Apa Ita Idil Kurba Memberi Kepada Abadil Kurba Karib Karabat Ini perkara Yang Mustahab Sebagiannya Bersegeralah Menuju Pengampunan Rabb Kalian Berbuatlah Kebaikan Agar Kalian Itu Beruntung Dan Kebaikan Banyak Menunjukkan Kebaikan Secara Keseruan Adalah Diperintahkan Cuman Ada yang Perintahnya Wajib Ada yang Perintahnya Mustahab Keluar dari Perkataan Kita Yaitu Apa Yang Mustahab Yang Disundahkan Kenapa Karena Itu Diperintahkan Cuman Tidak Perintah Yang Harus Ilzam Itu Maksudnya Apa Suatu Keharusan Yang Mengikat Nah Jadi Untuk Perteman Hari ini Kita Membahas Tentang Pengertian Wajib Nah Pengertian Dari Dua Sisi Yaitu Dari Sisi Hakikatnya Dan Dari Sisi Hukumnya Nah Kemudian Juga Dari Sisi Lughah Dari Sisi Lughah Wajib Yaitu Sakit Wallazim Dari Sisi Hakikatnya Apa Ma'amur Rabih Syari' Apa Alwal Lizzam Bifi'lihi Kemudian Kalau Secara Hukum Yaitu Apa Mayutabu Fa'iluhu Imtisalan Wayastahikul Iqabu Tarikuhu Ini diingat-ingat Kemudian Juga Nama-nama Lain Untuk Wajib Nama-nama Lain Untuk Wajib Apa Sajjah Dari Muhammad Fardun Hatmun Lazim Nah Itu Kesimpulannya Ada Pembagian Wajib Atau Kewajiban-kewajiban Kita tambahkan Pada Pertemuan Yang akan Datang InsyaAllah Rangkabibihana Subhanakallah Pertemuan 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 Pertemuan